E-Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat siap menggelontorkan dana tambahan penghasil pegawai sebesar Rp98 miliar. Tujuanan TPP yang diberikan bervariasi mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp17 juta per ASN. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Barat, Raji Un Sitohang, menuturkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP untuk ASN lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat mulai dibayarkan. Sejak bulan Februari tahun 2019 lalu. Pencairannya berdasarkan usulan OPD masing-masing disesuaikan dengan pangkat dan jabatan serta tingkat kehadiran. Kemudian nominal TPP juga disesuaikan pula dengan beban maupun risiko kerja. Untuk nominalnya terhitung sesuai bobotnya dengan pertimbangan jabatan 60% dan kehadiran 40%. Akan tetapi jika ASN dengan kehadiran di bawah 50% maka dipastikan tidak akan memperoleh TPP. Kalau besarannya itu bang, kalau kita lihat dari jenis golongan ya bang ya, golongan terendah itu Rp1.530.000. Golongan tertinggi itu, kalau kita lihat dari aturan per-nya yang dibuat, Rp17 juta. Rp17 juta yang paling tinggi. Berarti untuk di Kabupaten Jabun Barat tiap sudah ada ada macek tidak ya, TPP? berkat dukungan semua pihak khususnya itu Bapak Bupati yang sangat sebut punya ini dari awal sudah menekankan itu bahwa kita pada tahun 2019 itu harus sudah diterapkan TPP maka kita berupaya bekerjasama dengan berkolaborasi dengan teman-teman OPD khususnya itu BKSDM dan Pak Sekda maka kita bisa laksanakan pada pada Februari langsung bayar untuk Januari Iya paling lambat kemarin itu kita bayar itu pada tanggal 15 Sudha Kurniawan Jek TV melaporkan